yo halo apa kabar kalian semua balik lagi dengan saya Alfian disini oke jadi untuk video kali ini aku enggak bermain ya maksudnya aku enggak aja bermain gameplay tapi disini aku mau menunjukkan perbedaan game dinasti warrior 8 sama yang extreme legend jadi buat teman-teman yang belum tahu disini itu ada perbedaan Pak untuk game dinasti warrior 8 ya tapi sebelum saya lanjut ke videonya terima kasih buat kalian yang sudah mampu di channel ini jangan lupa subscribe dan like video ini oke Oke kita udah masuk di dalam ini ya menu pilihan game gpsdk ya jadi disini tuh aku bermain menggunakan ps3 lah disini ada dua game Pak dinasti warrior 8 sama yang extreme legend di video sebelumnya yang aku bikin itu aku bermain untuk dinasti warrior 8 Pak ya yang ini bukan yang extreme legend jadi buat teman-teman yang bertanya lubang ini bedanya dimana Oke disini aku tunjukkan ya aku buka untuk game yang dinasti yang extreme legend oke kita udah buka gamenya langsung kita masuk ke gamenya jadi untuk dinasti warrior extreme legend ini pembaharuan Pak ya jadi versi terbaru dari dinasti warrior 8 yang biasa jadi aku sebutnya dinasti warrior warrior 8 biasa Pak ya jadi untuk yang extreme legend ini ada penambahan karakter baru lalu mode baru lalu apalagi ya intinya pembaharuan lah untuk versi yang biasa nah ini ya yang extreme legend oke jadi perbedaan yang pertama Pak yang paling utama itu disini ada penambahan untuk kerajaan nah disini ada lubu kalau yang dinasti warrior 8 biasa itu cuma ada ini wu 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 dan Jin lalu other nah ini dinasti warrior 8 yang biasa itu mak ada ya tapi kalau yang di extreme legend itu ditambahkan yaitu lubu nah kita cek dulu ya nah disini aku belum pernah main ya lalu perbedaan yang kedua untuk battle area arena battle nya Pak nah kalau yang extreme legend ini dia cuma kebuka di yang bawah yang kebuka cuma yang di area bawah sama seperti kerajaan yang lainnya ya nah nah di sini di sini di sini kenapa aku bilang kok pembaharuan karena kalau ke kalian langsung main ke extreme legend ini itu enggak akan kebuka gitu loh yang kebuka cuma yang di area bawah sama seperti kerajaan yang lainnya ya nah cuma di area bawah ini sedangkan yang di atas gak akan kebuka gitu Pak tuh biarpun aku tekan pun dia ya enggak akan bisa kecuali kalau yang bawah ini nah disini baru bisa nah kalian denger ya Nah itu Pak perbedaannya lalu karakter Oke untuk yang extreme legend ini penambahan karakter ya jadi yang utama pasti jadi disini ada lubu tar kita masuk ke ini aja baleri ya Nah disini ada karakter Pak order nah yang pasti itu ada ini lubu lalu ada putrinya si lubu jadi di extreme legend ini lubu ini punya putri Pak nggak tahu menikah dengan siapa istrinya tahu-tahu di sini tuh udah punya putri sebentar putrinya itu siapa ya Nah ini dia Luliki jadi ceritanya itu dia putrinya lubu lalu selanjutnya untuk W kerajaan W ini yang baru ini eh bentar Pak Hai dia suku ini ada ya Hai bentar Pak nah ini dia yujin ke karakter baru Hai lalu untuk kerajaan bu ada Zuran nah disini kalau extreme legend langsung muncul Pak lalu untuk kerajaan lalu untuk kerajaan sui ini ada Fazeng lalu untuk jinn jangkin huara eh ini ada kayaknya Hai mana ya kalau ini kayaknya yang di lapan sudah ada deh atau lupa deh pokoknya intinya itu Pak jadi perbedaan antara dinasti warrior 8 sama yang extreme legend Hai lalu untuk yang extreme legend ini ada penambahan yang menu namanya hal ini import option nah ini challenge model nah ini yang untuk extreme legend Pak lalu import nah Hai import ini jadi semisal nih semisal eh awal-awal ps3 muncul dulu ini kan dia pakai listrik nah kalau kalian bermain dari dinasti warrior 8 ingin berpindah ke extreme legend yang tinggal di import aja disini lupa jadi itu sih perbedaan yang menolok intinya intinya itu kalau kalian langsung bermain yang extreme legend dan extreme legend yang pasti ah pertempuran atau battle yang di atas ini nggak akan terbuka jadi yang terbuka cuma di area bawah ini aja gitu Pak gimana perbedaan antara dinasti warrior 8 dan extreme legend yang mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini mudah-mudahan kalian semua mengerti kebedaan antara dinasti warrior 8 dengan dinasti warrior 8 extreme legend dan menjawab pertanyaan kebingungan di video kali ini sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye bye